Sementara itu, calon wakil presiden nomor uroh 3, Mahfud MD, mendatangi pondok pesantren Al-Quran Cijantung, Pamalayang Ciamis pada hari Jumat. Sementara itu, Capres Ganjar Pranowo mengunjungi rumah sejarah Rengas Dengklok di Karawang, Jawa Barat. Di setelah-setelah rangkaian kampanye di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Capres nomor uroh 3, Ganjar Pranowo berkunjung ke rumah sejarah Rengas Dengklok pada hari Jumat. Ditemani sang istri Siti Atiko, Ganjar bertemu dengan cucu Jiao Kisiong, pemilik rumah yang menjadi tempat bermalamnya Soekarno dan Muhammad Atta, setelah diculik oleh golongan pemuda yang mendesak prokramasi kemerdekaan. Pemilik rumah sengaja tidak mengubah denah maupun ornamen dari rumah bersejarah ini, termasuk dua kamar yang menjadi tempat Soekarno, Fatmawati, dan Guntur Soekarno beristirahat. Ganjar ditetipkan pesan oleh keluarga Jiao untuk tidak lupa dalam sejarah jika terpilih sebagai presiden di 2024. Sementara calon wakil presiden Mahfud MD mendatangi pondok pesantren Al-Qur'ansi Jantung Pamalayan Ciamis pada Jumat kemarin. Kedatangannya disambut langsung oleh pengasuh Pompes Nur Muhammad dan pimpinan pondok pesantren seperiangan timur. Mahfud berjanji jika terpilih akan memperhatikan kesejahteraan para guru madrasah dan marbot masjid.